Halo semuanya, kembali bersama channel Tropong Pengetahuan Membahas seputar informasi terkini, baik itu tentang teknologi, trending informasi, pendidikan, tips, dan trik Kali ini, Tropong Pengetahuan akan berbagi tentang bagaimana agar supaya kita tetap produktif di rumah Mungkin Anda sudah mengetahui kondisi dunia kita saat ini Dimana berbagai informasi terkini terkait tentang virus corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 Terus berkembang dari hari ke hari, kita harapkan virus ini segera berakhir Tanpa diduga-duga, virus ini sangatlah cepat penyebarannya Menurut WHO, mengumumkan virus ini sebagai pandemi Untuk mengatasi agar virus ini tidak tersebar luas, maka masing-masing negara melakukan tindakan Salah satunya yaitu meminta warganya untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing Nah, lantas apa saja yang harus kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini Berikut channel Tropong Pengetahuan akan membagikan bagaimana kita agar produktif di kondisi seperti ini Nomor 1 Menonton video yang bisa menambah ilmu kamu Banyak sekali channel-channel video yang ada di Youtube Misal membahas tentang bisnis, membahas tentang teknologi, membahas tentang ilmu pengetahuan Itu bisa kita pelajari langsung dengan cara kita menonton video di Youtube Salah satunya adalah menonton video di channel Tropong Pengetahuan Nomor 2 Belajar dan sharing dengan mentor ataupun guru Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan sharing ataupun video call melalui secara online Nah, maka dari itu manfaatkan kondisi COVID-19 ini untuk terus belajar dan terus berkembang Nomor 3 Membangun keakerapan bersama keluarga Saat inilah di mana Anda bisa membangun keakerapan bersama keluarga Anda yang ada di rumah Kondisi seperti ini yang bisa membangun kita lebih dekat dengan keluarga Nomor 4 Mengerjakan tugas-tugas atau mencoba untuk menemukan hobi yang baru pada masa COVID-19 ini Seperti kita mengedit video, mengedit foto, membuat program, membaca buku, dan lain-lain Nomor 5 Mengikuti kelas online atau seminar online Banyak sekali lembaga-lembaga pelatihan yang menawarkan kelas online maupun seminar online Maka dari itu ada salah satu lembaga yang di mana membahas tentang komunikasi antar personal ataupun public speaking Salah satunya yaitu lembaga pelatihan YCA Indonesia Yang di mana kita akan belajar tentang manajemen tim, komunikasi antar personal, public speaking, dan masih banyak lagi Baik teman-teman, ada 5 tips bagaimana agar supaya Anda tetap produktif di rumah saja Tetap berjaga kesehatan, pola makan yang teratur Semoga kondisi pandemik ini akan segera berakhir Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Video kami untuk menantikan video selanjutnya Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe